Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue kecil, 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 gue kecil Jadi sini, Denaga hari ini datang sama Syakira Syakira ini 4 tahun ya She'll be 5 this December Oh she'll be 5, ok, Desember ini Tapi Syakira tadi, tolong maaf banget ya Jadi Syakira sempat bilang, Syakira takut sama rambut Dia gak mau nyalamin aku, katanya, I'm afraid with this hair Syakira bilangnya adalah, Syakira aku gak mau ditakutin, aku maunya aku yang nakutin orang Karena dia kan, maksudnya, belum sekolah, masih di rumah, lingkungannya berarti aku sama temen-temen aku, adek-adek aku Paling kalau misalnya ketemu anak-anak kecil itu, yang seumur dia jarang sekali Jadi, yaudah, nalarnya dia, terus cara dia meng, apa, men, 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 apa, interpretasi apapun yang dia lihat ya, kayak digede-gedein gitu Ya, yaudah, tapi gak lucu banget Bang, apa kabar tuh kamu I cried Aku nangis hampir tiap malam Dan pada saat, ya Oh my god, habis dong air matamu, kan 9 hari, kan Aku punya puno, kan Jadi, aku yang drop-in ke rumah papanya, begitu aku drop-in, aku yang, oke, have fun, oke, yeah, I'm so happy that you're going to Japan and everything Begitu aku masuk mobil, nangis, aku tepon nama Serius Aku tepon nama langsung, aku bilang, mom so sad, kenapa, kenapa, nih gitu Syakira, dia udah tau Iya Langsung, ya, dia mengerti lah, karena dia kan juga Jadi anaknya gak mau disekolahin karena itu Itu salah satunya Yang kedua, karena aku merasa, aku juga dulu sekolah, mulainya TK Ya bener, zaman kita TK Dan baik-baik aja juga, SD juga tetap bisa ngikutin pelajarannya, so oke, itu yang kedua Yang ketiga, di rumah dia tetap aku ajarin, jadi, iya, katanya udah bisa baca juga Udah bisa baca, iya, hebat banget Namun, aku bisa baca, saya kira udah bisa baca Berarti kamu sabar banget Sabar banget, aku tuh kadang-kadang ke anak, gimana sih tipsnya biar bisa sabar Aku tuh kadang-kadang ke anak tuh, maksudnya, dulu rajata, padahal kita gak boleh Makanya, untuk beberapa hal, udah deh rajata, aku panggilin guru les ke rumah Iya, iya, iya Kesabaran itu gimana, kamu oke banget, dari mama, kamu belajar dari mama, kayak gitu Mamaku sabar, eh Maaf, tapi aku juga dulu, aku umur 4 tahun, aku udah bisa baca Mama juga yang ajarin, dan aku belum sekolah, jadi mama juga yang ajarin Mama gak galak ngajarnya? Enggak, jadi dapat dikasih tau sama dia, semuanya fun Jadi kita dari mulai pengenaran alfabetnya, fun, belajar dia, doa-doa juga, ngajarinya juga dengan fun Dia anggap itu sebagai bagian dari permainan aja, sehingga sekarang dia menganggap mengeja itu adalah something fun Setiap dia ngeliat apapun dia bilang, ibu-ibu, look, ma, ma, aku yang disuruh jawab Bener apa enggak? Ditambah n, ibu, man, di, di, mandi, ah kamar mandi ini gitu Berarti harus dibikin kayak main aja, mainan aja Oh, I see, itu tips untuk kalau kamu punya anak Iya, jauh ya teh yang belum punya pacar Turun mu Aduh Dia ini sekali ya, gak ini sekali ya Gak konsisten rambutnya mu Dia kan dibawa terus mu Ini kan aku ke atas teh Iya makanya jangan turun-turun, ke atas terus dong Aku belakuin deh teh Konsisten, iya gitu Harus punya asisten untuk mengganggu rambutmu Wah Mahal ya Mahal, mahal Saya kira udah nanya yang aneh-aneh belum? Pertanyaan paling aneh yang pernah kamu dapatkan belakang dari dia ada? Agak banyak banget Like what? Satu deh Aduh, apa ya? Paling kritis Aduh Banyak lah ya pokoknya ya Banyak banget kayak Oke, Syakira hari ini ke rumah papa ya Oke ibu Nah, I'm gonna miss you I know I'm gonna miss you too So, why don't you come? Kita sama-sama ke rumah papa Iya, aku akan antar kamu No, I mean ibu stay di rumah papa Iya, kenapa ibu nggak stay? Ibu stay dong di rumah papa bu Susah ya job Susah itu Oh iya, terus dia juga perananya begini Ibu, kalau kita berdoa itu kita lagi didengerin sama Allah ya Iya Allah itu yang mana bu? Iya, itu pengen rajatan juga diusias gitu Yang mana Terus Allah itu emangnya bisa denger kita Terus, kalau misalnya Syakira ngomong Syakira tahu Allah ada di sebelah mana? Sekarang ada nih ibu Gitu pertanyaan mengenai Tuhan Itu juga yang paling sering Dan jawabnya harus kreatif Kita nggak boleh ngibul kan? Nggak, nggak boleh ngibul Tetap aku berusaha untuk jelasin Tapi dengan Ya udah, seada-adanya memang yang seharusnya Dia harus ngerti Dia tahu Tapi dengan bahasa dan perumpamaan yang kira-kira paling bisa nyampe Diterima Sedangkan Iya Kadang-kadang kalau nggak tahu jawaban suka buang bodi nggak? Nanti tanya papa kalau nginep Sejauh ini nggak sih Nggak ya Terus masih tetap Oh hebat ya Alpha female Kalau aku sering buang bodi Gimana rajatan nanti abang ketemu ayah Nanti lagi sama ayah Ayah itu pintar banget gitu Aku buang bodi seringnya ke mama sih Bukan kalau ada mama di situ Uti Coba kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini Jawabnya kayak gimana Aku pengen dengar seorang denada jawab ya Dari pertanyaan anak Coba kita dengar pertanyaan yang pertama Kenapa kalau kita nangis matanya berair? Tuh Karena Kalau kita nangis Kan Karena kalau keluar receh repot Itu jawaban ngeles Itu jawaban ngeles Jawaban aku Nggak boleh Karena kalau kita nangis Kan emang Aduh apa dong jawabnya Keluar air mata Nah keluar air mata itu dari mata Gitu Nggak Terus Nggak menjawab Nggak menjawab Kenapa keluar air Kenapa keluar air Karena Coba kalau mumu punya anak Jawabnya apa mu? Karena Karena mata ini mengandung air Air ini keluar Kalau kita lagi sedih Maupun bahagia anak Gitu Bener kan Tess? Oh iya Itu mengulang pertanyaan dia sih Cuma lo menghilangkan tanda tanya Itu kreatifnya kita Jadi kita harus bisa menghilangkan tanda tanya Harus bisa terlihat Oh gila luar biasa Coba Tanya berikutnya Tanya berikutnya dulu Berarti jawaban dari pertanyaan aku gampang Tanya sama Tante Sarah ya Cuma kamu jawab dulu Ketut Kalau misalnya itu gimana? Kadang-kadang bunyi Kadang-kadang enggak Itu sama Kalau kita kayak ngomong Kan Bisa ada suaranya Atau Bisa nggak ada suaranya Iya Jadi ya Bisa kita atur ya Kadang-kadang ketut Nggak bisa diatur juga Satu lagi Satu lagi Satu lagi Coba sama baunya sih Tanya ini apa nih Syakira? Kenapa kita nggak bisa ngobrol Sama kucing? Kita nggak bisa ngobrol Sama kucing? Karena Kalau kucing Bahasanya beda Sama kita Kayak misalnya Kan Syakira bisa bahasa Indonesia Bisa juga bahasa Inggris Orang Yang bisa bahasa Inggris Mungkin bisa Nggak bisa bahasa Indonesia Nah kucing itu punya bahasa kucing Iya Bisa Betul Betul Iya 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 Betul Aku cuma takutnya tadi rada panjang Saya kira gini Gitu Enggak Enggak Tapi memang harus dijelaskan Sesederhana Iya Benar Oke Baiklah Nanti kita ngobrol lagi ya Tetap disini ya Muturum Oke Dari lahir Udah keren Dari lahir Udah keren Gue kecil Gue kecil Gue kecil Tui Tui Tui